Halo sahabat-sahabat, benar sekalian, senang kembali bertemu dengan dekan-dekan. Gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap tetap semangat. Nah, sebuah informasi ya, apakah ini benar atau tidak ya teman-teman. Kita eksplor aja, karena kita tahu memang sudah sangat dekat dengan Open Main. Ini dari akun P-Universe. Ini akun P-Universe juga, ini termasuk akun baru yang saya lihat. Jadi ada-ada aja akun-akun baru yang membahas tentang Pai. Ada apa ini gitu loh ya. Untuk para penyanyi ya. Nah, pertemuan tertutup antara para pengawas telah dijadwalkan untuk diadakan dalam beberapa minggu mendatang. Kami akan terus memberitahu Anda segera setelah kami mendapat petunjuknya. Namun kami sangat yakin dengan fakta bahwa pertemuan tersebut akan didasarkan pada nilai coin V untuk perayaan jaringan terbuka. Kenal lu kejang-kejang lu para penyanyi ya. Pertemuan tertutup. Untuk segera Open Main. Tidak perlu Bang Dema diundanglah sekjen ya. Bentar benar. Saya lihat teman-teman ya. Saya lihat-lihat face bo kemarin ya. Ada rekan pioner yang ternyata juga membagikan video-video Bang Dema. Ramai itu ya. Lalu di sana juga komentar-komentar semua manggil Bang Dema sekjen. Waduh. Sekjen ya. Tinggal dikukuhkan ya kan. Mana Bang Hidung-Hidung ini? Ada nggak Bang Hidung-Hidung? Seingat saya Bang Hidung-Hidung yang pertama ngomong sekjen ya. Karena diikuti semua para pioner. Sekjen semua. Waduh. Ya terima kasih teman-teman ya. Setara dengan Kopi Anan. Kopi Anan. Teman-teman tahu nggak? Dulu jadi sekjen PBB. Waktu saya masih tahun-tahun masih SD kalau nggak salah itu. Saya ingat itu. Nama itu Nyantol di pikiran. Sekjen. Kalau keluar dari berita kan. Kalau papa saya lagi putar radionya ya. Nah itu. Sekjen PBB Kopi Anan telah menegaskan kepada para penduduk. Wah gitu ya. Ya itu ya teman-teman ya. Kabar yang luar biasa ya. Sudah ada pertemuan tertutup. Benarkah ini kita tunggu ya. Untuk segera open mind ya. Ini dari B-Universe ya. Kita teman-teman lihat. Teman-teman lihat. Ya. Oke. 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 Nah ini dari Rekan-rekan kita ini mereka Melakukan barter Di berbagai belahan dunia 11 jam Wow Ausmember Ausbis Ebay Google IBM Ini yang kemarin saya bahas ini Dimana dipromosikan Di Stanford Ini Pinet Logonya juga keren juga Ini sahabat Sanikolas ini Keren membuat sebuah logo Ini dari Indonesia ya Sahabat kita dari Indonesia Menukar mobil dengan Alvarsa Avanza Dengan Picoin Dengan nilai GCV Ini kok adalah lari satu ya Belum Bang Dema belum pakai Rambut Ini bagian makanya begini Ya Ini rekan-rekan kita Menukar dengan Alvarsa Dengan Indonesia Ini Membuat Para pengini ini Kejang-kejang juga ya Ada gak yang masuk Itu di komentar saya ya Teman-temannya Berita terbaru Bimbang akan menjadi Jembatan Kewan dan Pusat Perdagangan Bang Arman Medan Setia Siang malam Bang Hadir gas pol Abang dah Eh Harus Bang ini Gas yang udah rapat nih ya Kalau motor nih Bang Yuli Sebastian Hadir Bang Terima kasih Bang Oh Bang Yuli Yus Wah Hadir Bang Yuli Yus ya Ditunggu Kode SP AJ nya Bang ya Sambil menanti Open MyNet Ya kita harus tetap persiapkan ya Bang Mei Suhadi Bang Dema Wah Terima kasih Bang Mei Suhadi Sudah hadir ya Intinya saya memberikan informasi yang terbaik bagi teman-teman lah Saya Bilah-bilah aplikasi apa yang the best ya Untuk kita kerjakan Dan menurut saya Paycoin Juga akan merubah kita Paycoin ini yang dibutuhkan hanya konsistensi saja Hanya mencari petir Ya Itu saja Tanpa Mengajak orang ya Hanya klik petir saja mengumpulkan coin Ini pola unik juga untuk mendapatkan kekayaan Orang tidak yakin tetapi memang ada sistem seperti ini Lalu yang berikutnya Di AC Pro Ya ada teman-teman sudah bergabung Tugas kita hanya memperkenalkan Kalau mereka bergabung Mereka akan mendapatkan manfaat Ya keren juga teman-teman Oke ya saya rasa itu informasinya Terus saat ini tetap semangat Fokus pada tujuan kita Dan sampai jumpa pada kemenangan-kemenangan Kita akan saling melihat di Ujung-ujung Ujung-ujung Gunung-gunung Selamat pagi Semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton